Anak ini sedang mengambil air di sumur. Ternyata menemukan bangkai sekor burung gagak. Dan tidak tahunya ternyata dia masih hidup. Dan membuat muka anak itu penuh dengan lumpur. Ini masih bukan nasib buruk. Yang lebih misterius adalah sang anak memegang lumpur di wajahnya. Dan tidak sengaja kehilangan bentuk mukanya. Tidak bisa melihat jalan dan juga tidak bisa berteriak minta tolong. Dia hanya bisa berlari sembarangan. Dan rupanya di lantai ada monster lumpur. Dia berubah menjadi bentuk manusia dan merebut panca indera si anak kecil. Dan masih ingin menempati badannya. Orang dewasa yang melihatnya langsung menembakkan pistolnya. Tetapi dia itu lumpur. Mau gimana pun dia akan kembali lagi ke bentuk asalnya. Seorang perempuan menggunakan pisau dan memotong badannya. Tapi tetap tidak bisa menghalangi si monster yang mengulurkan lengan yang panjang. Menembus pintu itu menarik si anak kecil. Dan memakannya masuk ke dalam perutnya. Setelah tujuannya sudah tercapai. Berubah menjadi bentuk biskuit manusia dan lompat ke dalam sumur. Di desa ini sudah bukan pertama kalinya. Menemukan kejadian anak kecil ditangkap oleh monster. Di malam hari ada seorang gadis tanpa ibu berlari keluar melihat kuda. Suatu hal yang berbakti. Tidak tahu betapa anehnya kuda ini. Di mulutnya penuh dengan laba-laba. Dan mengeluarkan banyak jaring hingga anak kecil itu tersangkut. Dan mengeluarkan banyak jaring hingga anak kecil itu tersangkut. Jaring itu semakin lama semakin banyak. Hingga anak itu badannya dipenuhi dengan jaring lalu memakannya. Hal aneh di dalam desa sudah terlalu banyak. Hingga mencari ahli untuk mengatasinya. Brother Grimm yang mengkalim bisa membunuh iblis. Mendapat permintaan hingga ke sini. Dan sebenarnya mereka adalah penipu. Dan saat itu juga muncul monster. Monster semuanya bergerak sendiri. Jika benar-benar ingin melakukan sesuatu. Masih harus menemukan Lin Zheng Ying. Mengikuti petunjuk dari penduduk desa. Anak-anak yang hilang. Dan hutan ajaib di sekitar ini sepertinya ada hubungannya. Di dalam hutan itu ada menara yang terbengkalai. Dan ada seorang putri berambut panjang yang tinggal di dalamnya. Katanya demi awet muda. Dia akan melakukan segala cara. Tapi sebuah wabah tiba-tiba datang. Menyebabkan dia dan orang-orang mati. Dan mayatnya putri masih di dalam menara. Atau inilah penyebab hal aneh itu terjadi. Sang kakak Jack menaiki dinding. Yang talinya dibantu tarik oleh adiknya dari bawah. Untuk memasuki menara itu. Setelah Jack berhasil masuk ke dalam. Hal yang dilihatnya membuatnya terkejut. Karena mayat putri ini. Masih hidup. Laki-laki ini datang ke depan cermin. Mayat di belakangnya tiba-tiba duduk. Tetapi yang dilihatnya dalam cermin itu menjadi seorang wanita yang cantik. Dan sedang memegang badannya. Seperti ini mana mungkin lelaki itu bisa menolak. Ia bisa memikat pria berkacamata. Dan di saat itu, adik yang di bawah menara sedang terlibat dengan musuh. Penjahat itu hampir memotong kepalanya dengan ayunan kapak. Dia kabur sambil berteriak. Jack kenapa sangat lama di dalam menara. Tidak mengetahui bahwa Jack sedang menikmati dunianya. Tidak punya waktu untuk menolong adiknya. Adiknya yang emosi pun melemparkan batu ke atas. Dan merusak pandangan yang sedang dilihat Jack. Jack pun menggunakan rambut panjang putri. Sebagai tali lalu turun ke bawah menara. Pasti itu sakit. Kakak beradik ini sepertinya sudah mengerti. Rahasia dari menara ini. Dan menolong seorang anak dan membawanya kembali ke desa. Mereka mengatakan yang sebenarnya kepada penduduk desa. Ternyata sang putri rambut panjang demi awet muda. Dia menangkap 12 anak kecil. Kakak beradik itu pun menyuruh para penduduk desa untuk menjauhkan anak-anaknya. Dengan begini baru bisa menghalangi sang putri. Dan pasukan dari kerajaan tiba-tiba datang. Membukakan rahasia bahwa kedua kakak beradik itu adalah penipu. Dan tidak percaya bahwa ada monster. Lalu menangkap mereka. Dan mengikat mereka di malam hari dengan menyalakan api. Dan mengikat mereka di malam hari dengan menyalakan api. Api itu pun semakin besar. Sang putri mana mungkin membiarkan kalian. Menghancurkan hutannya. Dengan satu tiupan dia mematikan api. Orang-orang ini pun percaya ada monster. Kakak beradik langsung kabur. Dan berlari ke arah menara. Menghalangi tindakan selanjutnya sang putri. Tetapi orang kerajaan malah menghalangi mereka. Kakak beradik harus melawan mereka dahulu. Jack menggunakan kapak dan menjatuhkan satu orang. Di sisi lain, adiknya sedang menghadapi yang lainnya. Tombaknya kalah dengan parang. Tapi karena omong kosongnya terlalu banyak. Akhirnya dimanfaatkan oleh sang adik dan melawannya. Dan sekalian menjadi tempat loncatan sang kakak. Dengan begitu pun berhasil masuk ke dalam menara. Dia sendiri berpikir bagaimana caranya untuk menghentikan. Sang putri dan bawahannya. Jack melemparkan kapaknya ke mereka. Tapi ditangkis oleh sang putri. Bahkan tidak melihatnya. Dia hanya ingin cepat menyelesaikan ritualnya. Sang putri mengontrol Jack dan melemparnya ke dinding. Di saat itu sang adik yang di bawah menara sedang memanjat menggunakan tali. Dan saat sudah masuk langsung ingin menyerangnya. Dan saat sudah masuk langsung ingin menyerangnya. Jack terlambat memperingatinya. Sehingga adiknya pun dihempaskan. Dan mereka berdua memegang pisau. Lalu dikontrol untuk saling bertarung. Kakak beradik ini jatuh ke dalam masalah. Dan di saat itu sang putri sedang melakukan prosesnya. Dan mulai membaca mantra kepada anak perempuan yang berada di dalam peti. Dengan begitu pun perlahan-lahan muka sang putri kembali. Berubah menjadi anak gadis yang tidak pernah tua. Dan di saat yang sama kedua orang ini masih melayang di udara. Sang adik memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Perintah untuk menghancurkan sang putri diserahkan ke Jack. Tetapi siapa yang tahu. Putri memikat adiknya yang sekarat. Bahkan mengambil senjata mantra dalam tubuh si pria tua ke dalam hati sang adik. Dan membuatnya menjadi budak sang putri. Yang lama tidak pergi dan yang baru tidak datang. Dan di saat mereka berciuman mengikat janji. Jack langsung memecahkan cermin. Dan secara tidak sengaja mengetahui itu adalah kelemahan sang putri. Mukanya mulai ikut retak. Dan si pria tua yang sudah sadar ini. Membawa sisa pecahan cermin itu jatuh bersama ke bawah. Dan akhirnya berhasil mengalahkan sang putri. Menara yang kehilangan energi pun mulai runtuh. Jack beruntung masih hidup. Tetapi adiknya tidak bisa tertolong. Saat itu seorang di sebelahnya mengatakan ritual sang putri itu belum selesai. Dan mereka harus terus melanjutkan mematahkan sihir itu. Jack ke tempat kotak gadis itu. Dan mencium gadis itu agar bangun. Dengan begitu pun mereka mematahkan sihir sang putri. Anak perempuan yang lain pun juga akhirnya terbangun. Jika dengan mencium bisa menolong orang. Apakah juga bisa menolong adiknya? Dengan begitu pun gadis yang tadi itu menyium sang adik. Melihat Jack dan gadis yang lainnya. Tidak bisa dibayangkan mereka berhasil. Dan akhirnya desa itu mencapai kedamaian. Kakak beradik pun tidak berhenti di sini. Menurut mereka berdua. Apa yang mereka lakukan terhadap hal yang bahaya itu? Barulah awal mula mereka. Film kurang dari kurang dari The Brothers Grimm lebih besar dari lebih besar dari. Jika kalian suka dengan cerita sihir. Berarti film ini cocok untuk kalian. Terima kasih kalian sudah menonton kami. Ketemu lagi di selanjutnya.